Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku Seiman dan Syakidah dimanapun anda berada Kehidupan di dunia pasti peluh dengan tantangan, Terita, musibah, kegagalan, dan berbagai hal yang Kalau anda pikirkan terasa sesak di hati, sakit di hati Semakin anda pikirkan, semakin anda mungkin berputus asa Tidak kuasa menahannya, namun Taukah anda bahwa satu derita akan melupakan derita yang lainnya Derita hari ini melupakan derita hari kemarin Derita hari esok akan melupakan derita hari ini Itulah dinamika kehidupan Karena jangan pernah berputus asa Semuanya itu akan berlalu Itulah kehidupan, itulah sejarah yang terus akan berputar Tidak akan pernah berhenti di satu tempat Karena janganlah derita hari ini, kemudian anda berputus asa Tidak sepantasnya seorang muslim Patah arang hanya karena tantangan Yang dihadapi hari ini seberat apapun Rasulullah SAW mengatakan Jangan pernah anda merasa putus asa Sampai-sampai anda merasa perlu untuk Meminta kepada Allah SWT Agar segera dimatikan Agar segera diakhiri hayat anda Hanya karena apa? Hanya tidak kuasa menahan beban hidup Tidak kuasa menahan derita hidup Kemudian anda putus asa Percayalah Hari akan terus berputar Kondisi terus akan berubah Karena Allah SWT tidak pernah Menentukan tidak pernah membuat dunia ini Kekal bagi siapapun Lihatlah betapa banyak orang yang sukses-sukses sebelum anda Sekarang mereka tinggal kenangan dalam sejarah Betapa banyak orang yang menderita dalam sejarah Namun di saat ini Mereka adalah orang yang paling banyak tersenyum Karena telah berbahagia Mereka tidak lagi ingat Akan apa yang telah mereka lalui hari kemarin Demikian juga dengan diri anda Jangan pernah anda putus asa Ingat optimislah Bahwa Rejeki semuanya ada di tangan Allah Semboyan sebagai seorang muslim Tidak akanlah ada Tidak mungkin ada apapun yang menimpa anda Baik itu bencana atau apapun wujudnya Kecuali memang itu telah merupakan garis Merupakan suratan takdir yang telah Allah tuliskan Sabar Tabah terima Apapun kondisi yang ada Dan semuanya itu pasti akan berlalu Bahkan Sebagai orang yang beriman Sepantasnya anda bersyukur Semakin berat ujian dalam hidup Semakin besar ujian dalam hidup anda Itu cerminan bawasannya Anda adalah orang besar Orang yang Allah siapkan Untuk menjadi orang besar Rasulullah SAW menyatakan Orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi Kemudian orang yang di bawah mereka dan seterusnya Sesuai dengan tingkat keimanannya Karena ingat Allah SWT menegaskan hidup Hidup, dinamika hidup dunia ini Sungguh pasti kami akan menguji kalian Dengan sedikit dari rasa khauf Rasa takut Benaksimil amual Kekurangan harta Ada orang yang meninggal dunia Dan juga Karena tamarat Kekurangan Pacekli Kekeringan Kemarau Itu adalah suatu hal yang wajar Janganlah anda takut Janganlah anda gentar Apalagi anda putus asa Percayalah Masa depan anda Ada di tangan anda Ada dalam lembaran sejarah anda Masing-masing dari kita Membawa Kodrat Sukses dalam hidup ini Namun Yang seringkali Menyebabkan kita merasa gagal Adalah Karena kita Tidak menyadari bahwa Kita sedang Meniti sebuah langkah Melangkahkan satu langkah Demi langkah Untuk menuju pada Sukses Derita demi dirita Itu adalah Anak tangga Untuk sampai pada Tahapan sukses Sebagaimana Dahulu ketika anda kecil Bertateh-tateh Berjalan Terjatuh Bangun Terjatuh bangun Namun pada saatnya Toh anda juga pandai berlari Demikianlah gambaran hidup Tidak pernah ada Yang abadi Karena nyata Tadi telah disampaikan Itulah dinamah kehidupan Yang terus akan berputar Percaya Anda tidak akan Dicebut oleh ajal anda Kecuali benar-benar Kodrat sukses anda Benar-benar telah anda Genggam Dan tidak mungkin Ada orang lain Yang merebutnya Dari tangan anda Semoga pesan singkat ini Dapat memotivasi anda Sehingga anda Tidak pernah putus asa Sehingga anda Tidak pernah ditimpa Oleh rasa putus asa Seberat apapun Tantangan hidup Di dunia ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih